Assalamualaikum semuanya Di video kali ini Aku bikin sampel paha ayam crispy Ini cocok banget ya Dijadikan ide jualan Maupun camilan untuk anak-anak di rumah Ini asli enak banget Teksturnya kenyal Dan ayamnya juga gurih banget Seperti ini ya Untuk satu resep ini menghasilkan 53 tusuk sampel paha ayam crispy Jadi cocok banget Dijadikan ide jualan Yang pengen tau resepnya silahkan disimak terus videonya Jangan lupa di subscribe ya Selamat menonton Pertama rebus 350 gram daging ayam Rebus hingga matang Setelah itu suwir dagingnya Ini untuk cara suwir dagingnya ini Sesuai serat ya Biar nanti hasilnya panjang-panjang seperti ini Suwir daging ayamnya semua Hingga selesai Dan ini hasil daging ayam yang sudah diswir tadi Disini aku juga menggunakan kulit ya Yang menempel di daging ayam Untuk bumbunya Disini aku pakai 4 siung bang merah 2 siung bang putih 1 cabai rawit 4 cabai merah besar Dan 1 lembar daun jeruk Untuk bumbunya Sebelum aku masukkan ke blender Ini aku potong-potong terlebih dahulu Dan jika ingin pedas Bisa ditambahkan cabai rawit Sesuai selera ya Tambahkan air secukupnya Setelah itu blender hingga halus Panaskan minyak Setelah minyak panas Sekarang masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis sampai bumbunya harum dan matang Jangan lupa tambahkan daun jeruk Biar lebih wangi Ini bumbunya sudah harum dan matang Masukkan 350 ml air kaldu Rebusan ayam tadi ya Ini aduk rata Setelah itu tambahkan garam Masukkan kaldu bubuk Tambahkan gula pasir Merica bubuk Aduk lagi hingga tercampur rata Setelah itu masukkan ayam yang sudah disuir tadi Ini aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata Ini aku akan masak sampai ayamnya kering ya Dan yang terakhir masukkan MSG Setelah itu masak hingga ayamnya kering Setelah ayamnya kering seperti ini Siap dimatikan api kompornya Siapkan teflon Masukkan 950 ml air Masukkan juga garam Kaldu bubuk Merica bubuk Dan gula pasir Tambahkan juga daun bawang Aduk hingga tercampur rata Ini akan aku masak sampai mendidih ya Masukkan juga bawang putih Yang sudah dihaluskan Dan setelah airnya mendidih Sekarang masukkan 350 gr tepung terigu Di sini aku menggunakan tepung terigu Sekitiga biru Setelah terigu dimasukkan Ini harus terus diaduk ya bunda Aduk cepat seperti ini Sampai tercampur rata dan adonannya kalis Setelah itu matikan api kompornya Dan pindah ke wadah lain Setelah itu tambahkan 350 gr tepung tapioca Aduk hingga tercampur rata Dan sambil diuleni ya Ini untuk tepungnya aku masukkan secara bertahap Setelah tercampur rata seperti ini Saya masukkan sisanya untuk tepung tapioca Setelah itu aduk hingga adonannya kalis Seperti ini hasil adonannya Siapkan 53 batang stick es krim Dan ini untuk isiannya siap digunakan ya Untuk ayam suwirnya Ambil adonan secukupnya Setelah itu Ini akan aku bulatkan terlebih dahulu Setelah dibulatkan Akan aku pipihkan bagian pinggirannya Seperti ini Lalu isi dengan suwiran ayam Yang sudah dimasak tadi Masukkan secukupnya saja Tutup rapat adonannya Yang berisi suwiran ayam Pelan-pelan saja ya Ini harus tertutup rapat Biar nanti untuk isiannya tidak keluar Untuk caranya silahkan dilihat di video Ini sambil diputar seperti ini Dan diberi stick es krim Sambil sedikit dikepal-kepal seperti ini Bentuk menyerupai paha ayam Dan ini hasilnya Setelah dibentuk Lakukan semua hingga adonannya habis Untuk satu resep ini Menghasilkan 53 sampel paha ayam kristal Isi suwiran ayam ya Jadi ini mantep banget Cocok banget dijadikan ide jualan Setelah itu Siap kita rebus Sambil paha ayam kristal ini Bisa dijual di depan sekolahan Maupun bisa juga dijual secara online ya bunda Karena ini enak banget Teksturnya juga kenyal Isiannya juga gurih Jadi wajib dicoba di rumah Sekarang Untuk sampel paha ayamnya Siap kita rebus Rebus air secukupnya Tambahkan minyak secukupnya Sekarang masukkan Sempol paha ayamnya Untuk merebusnya Cukup selama 5 menit saja Tidak perlu terlalu lama ya Karena ini untuk isiannya Sudah matang Seperti ini hasilnya Setelah itu matikan api kompornya Angkat lalu tiriskan terlebih dahulu Sempol paha ayamnya sudah matang Seperti ini hasilnya Setelah direbus Dan sekarang Siap dibalur dengan tepung panir Siapkan 4 sendok makan tepung terigu Lalu tambahkan 70 ml air Aduk hingga tercampur rata Seperti ini tingkat kekentalan adonan Untuk penjelupnya Siapkan juga 400 gram tepung panir Ambil sampel paha ayam Masukkan ke bahan penjelup Setelah itu Taruh di atas tepung panir Ini jangan lupa Ditiriskan terlebih dahulu ya Untuk baluran tepung terigunya Sekarang Balur ke tepung panir seperti ini Tiriskan terlebih dahulu Lalu balur ke tepung panir Lakukan semua Hingga selesai Jika suka Sempol paha ayamnya ini Bisa langsung dimakan ya Setelah direbus Dan seperti ini Bagian dalamnya Ini untuk ayamnya Gurih banget ya Teksturnya juga Kenyal Empuk Gak alot Bisa dilihat di video Ini kenyal Dan empuk Asli enak banget Setelah dibalur dengan tepung panir Bisa dimasukkan ke dalam Wadah kedap udara Seperti ini ya Lalu tutup Untuk wadah kedap udaranya Sekarang ini Akan aku simpan terlebih dahulu Di dalam kulkas Biar nanti Pada saat digoreng Tidak rontok tepung panirnya Sempol paha ayam crispy Siap digoreng Panaskan minyak secukupnya Setelah minyaknya panas Ini masukkan Sempol paha ayam crispy Koreng sampai bagian bawah Kuning keemasan Setelah bagian bawahnya Seperti ini Lalu dibalik Koreng hingga bagian bawahnya Juga kuning keemasan Setelah matang Bisa diangkat Dan seperti ini hasilnya Angkat Lalu tiriskan terlebih dahulu Setelah itu Bisa ditaruh Di atas tisu dapur Tujuannya nanti Biar nanti Minyaknya lebih turun ya Dan tidak terlalu Menyerap minyak Jadi setelah digoreng Bisa ditaruh Di atas tisu dapur Seperti ini ya Biar minyaknya turun Ini ya bunda Hasil sampel Paha ayam crispy Yang sudah digoreng Dan siap dinikmati Bismillahirrahmanirrahim Ini asli enak banget Ini asli enak banget Crispy Ayamnya juga gurih Kenyal Empuk Tidak alat Ini ya Jika suka pedas Bisa dicocol dengan Saus pedas Dan mayonnaise pedas Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ini asli enak banget ya Pedas Kurih Crispy Asli enak banget Wajib dicoba di rumah Seperti ini ya Teksturnya Ini empuk Dan lembut Tidak alat Wajib dicoba di rumah Saya yakin Anak-anak pasti suka ya Ini anak-anak Dan suami saya Sangat suka Jika dijual di depan sekolahan Dijamin antri ya Ini juga bisa dijual online Jadi Untuk harganya Bisa dijual mulai 2.000 rupiah Atau sesuaikan dengan Harga bahan Di masing-masing daerah ya bunda Jika untuk dijual Bisa dikemas dengan Sterofone Maupun plastik mica ya Jual mulai dengan harga 2.000 rupiah Itu nanti Omsetnya sudah 106.000 rupiah ya Dan jika satunya Dijual 2.500 Nanti Omsetnya jadi 132.000 rupiah Selamat mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Channel Youtube Di Cakuging Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.